selamat menikmati dan untuk gambarnya nah kali ini memang kajian menggunakan dari Eleanor yang bentuk warna sorry yang warnanya itu hampir seperti coklat tapi juga agak sedikit keoren-orenan nah disini itu nomornya 046 dan kali ini kita bakal langsung aja bikin French Nails atau kita bakal bikin ala-ala French Nails gitu cuman disini bakal ada 3 style jadi yang ini kan bentuk nail tipnya hayo apa kalau kalian udah nonton ya pasti kalian tau ya apalagi yang membership nih ayo jawab ya 3, 2, 1 bentuk apa ayo ini nail tipnya namanya ini bentuknya oke benar balerina dan untuk bagian atasnya tadi kajian udah bikin ya kakak dorong kayak gitu jadi bentuk kayak lurus dulu di bagian atasnya terus sampingnya ini baru dibikin kayak menyamping kiri dan kanan gini menggunakan kuas yang panjang kuas lukis ya ini ya dan disini kajian sedang membentuk dulu di bagian kanan biar gak bingung tapi kalaupun kalian mau narik pakai kuas dari botonya juga boleh cuman disini kajian mau lebih detail aja nah lihat gak dari atas itu kan kajian tarik ke bawah ya pakai kuasnya garisnya lurus kenapa? seperti itu supaya dia gak ada garis yang cembung jadi dia rata ya dan disini kajian lanjut lagi untuk yang sebelah kirinya kita tarik 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 setelah kita gores ya kita gores jangan lupa kita tarik ya setelah digores ya dan kalian rapiin aja kira-kira bentuknya itu supaya dia seperti smile line gitu ya seperti ini disini kajian lagi merapikan jangan sampai kelebaran sebelah kanan atau kelebaran sebelah kiri jadi disini kita bakal tarik goresannya dengan si kuas lukis yang panjang nah jangan lupa juga untuk menarik lurus seperti ini biar gak ada bagian yang cembung ya jadi ingat tekniknya oke lanjut nah kali ini ayo kalau kalian tahu ini pasti yang udah nonton apalagi membership udah nonton bentuk shaping ini shapingnya apa? 3 2 1 tuh iya betul ada yang salah pasti ini bentuk shapingnya adalah almond bukan oval jadi kalian harus bisa juga membedakan ya kalau yang almond ini memang ujungnya sedikit lebih kecil dia bentuknya seperti almond hampir mirip seperti yang oval tapi kalau oval lebih besar aja dia kalian bisa lihat nanti satu perbandingan dengan sebelahnya kalau ini kajian mau bikin french nails nya itu itu cuma setengah aja yang sekarang lagi trend gitu dan kajian tetep ya setelah gores kajian tarik ke depan seperti itu biar dia rata oke dan yang terakhir ini nanti kajian bakal bikin satu desain lagi tetep french nails juga tapi dengan french frenchy frenchy line gitu loh jadi cuma garis doang pinggirannya tipis banget nanti ya jadi kita bikin yang ini dulu kita selesaikan dulu yang ini nah disini kajian sengaja ngambilnya itu seperti itu ya seperti agak sedikit melengkung gitu biar dia enggak terlalu tegas banget nah disini kita bakal bikin french line nya dengan cara langsung aja tarik ya dengan kuas bagian pinggirnya aja seperti itu ya ini agak kepotong tadi jadi videonya agak kepotong dikit jadi kalian bisa nebelin sih di bagian pinggirannya ini supaya dia kayak ada garis warna dari si eleanornya ini ya warna coklat-coklatan ke warna oren-orenan ini nah jadi disini tetep dia bentuknya ini smile line cuman emang tipis banget kalau yang kayak gini kak mesti ditarik gak sih kak bagian dari alas ke bawahnya seperti yang tadi ya bisa aja kalau memang dia ketebelan tapi lebih bagus lagi nanti kalian tonton ya tunggu ya kalian tunggu ini kajian bakal mengelah bagian bawahnya supaya dia ini enggak terlalu tebel jadi gak terlalu cembung di ujung gitu ya dan juga bahaya kalau kalian bikin si french line ini nanti di bawahnya itu gak kena sama UV LED itu bakalan basah dan terkelupas jadi kajian saranin nanti kalian itu lap dengan tangan nanti kajian tunjukin ya tunggu sebentar ya kita selesai french line nah gini harus diginiin ya jadi kalau bisa digituin biar gak ada gel-gel yang numpuk di bawahnya nah nanti dia supaya keringnya rata gitu loh guys nah sekarang kita masukin dulu ke UV LED ya biar aman kira-kira 1 menit lah nah udah kan udah kering ya sekarang kita langsung aja masuk ke tahap selanjutnya itu langsung kita top coatin kenapa kajian langsung bilang kak ini kenapa gak desainnya di kenapa gak di desain dulu selesain dulu desainnya enggak sayang jadi nanti di atasnya baru kita desain karena memang kita mau bikin supaya permukaannya tetap shiny ya nanti ini efek-efek waternya ini efek-efek airnya ini nanti bakalan ada setelah dipakaikan top coat jadi seumpama by accident ada nanti desainnya itu yang terkelupas atau tercongkel gitu itu dia tetap aman nanti si bagian si catnya ya atau bagian si gel colornya nah seperti ini kita pakaikan top coat dulu semuanya nah di ujungnya juga jangan lupa dan kita masukin nanti ke UV LED lagi kira-kira 1 menit sampai dengan 2 menit yang tadi udah tiga-tiganya kak jen tok coatin ya dan sekarang kita lanjut bikin waternya efek-efek water air basah gitu kira-kira uh basah 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 enggak gitu ya enggak enggak nah jadi ini kalian anggap aja disini ada heart gel yang kak jen bakal bikin untuk base si desainnya jadi anggap aja si heart gel ini tuh seperti gulali ya jadi kalian tuh kayak lagi mengadon gulali di atas piring supaya dia itu rata nah seperti ini ya jadi setelah kak jen ambil dari si potnya itu kak jen langsung tampelin ke kukunya dengan cara diputer-puter supaya nanti kalau kalian kalian bilang kak itu kalau diputer-puter kecil jadinya buletannya iya karena dia nanti melebar sendiri sayang jadi kamu jangan khawatir kamu cukup fokus aja muter-muterinya supaya dia naik ke atas ingat ada ada juga teknik gravitasi seperti ini setelah dipasang kalian tunggu 3 detik balik dulu kuku kliennya seperti itu baru kita masukin ke UV LED sementara kalian balik tadi jangan lupa untuk menghidupkan UV LED-nya terlebih dahulu sebelum kita masukin ke dalam UV-nya nah ini kak jen bikinnya serentak ya jadi sengaja memang untuk satu titik besar dulu dan kali ini kak jen bakal bikin satu titik kedua untuk yang di jari tengah jari yang samping kanan-kiri juga jadi berbarengan biar nanti kerjanya sekali jadi kalau kalian itu kerjain untuk klien kak jen saranin kalian bikin yang empat jari dulu ya yang jari jempol itu jangan dianggap dulu karena kalau misalnya kalian balik atau kalian desain takutnya nanti dia bleber gitu loh kalau jari jempol jadi kalian bikin dulu jari keempat empat jarinya itu misalnya jari telunjuk tengah manis dan jari kelingking nah itu kalian bikin serentak misalnya ada bagian yang besarnya titiknya kalian bikin dulu titik pertama terus titik kedua nanti baru kalian bikin titik ketiganya berbarengan keempat jarinya nanti untuk yang jari jempol mending kalian pisahin aja karena bahaya kalau misalkan dia bleber nanti jadinya malahan gak bagus ya hasilnya nah yang ketiga ini kak jen bikin lagi titiknya tapi terlalu banyak ya jadi kalau kebanyakan kalian bisa balikin ke potnya gak masalah dan disini ingat ya cuma diputer-puterin doang tuh kalau dia naik ke atas gitu dan jadinya bulutannya kecil it's okay karena dia akan meleber dengan sendirinya jadi dia akan melebar nanti si titik dari heart gelnya ini dan jangan lupa juga tetap dengan teknik gravitasi dibalik ya minimal 3 detik lah gitu loh nah ini udah keras guys ya ini udah kak jen masukin ke UV LED disini kak jen bakal nambahin kayak efek-efek water yang agak sedikit muncret gitu loh jelah ya ditunggu terus lanjut dulu kita nanti terakhir ada tahapannya lagi kalian wajib banget ngikutin step by stepnya jangan sampai ada yang dilewatin karena nih ada nih kadang yang males ya nontonnya jadi kadang suka di skip 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 nanti ada ilmu yang gak dapet say oke nah disini kak jen gak terlalu bikin buletan supaya apa ada efek-efek airnya biar natural gitu loh ya nah masukin lagi ke UV LED kalau udah selesai kira-kira berapa lama kak boleh disini yang terakhir kalian bisa masukin 1 sampai dengan 2 menit 2 menit juga gak apa-apa tapi disini kajian bikin dulu tadi 40 detik ya maksimal terus baru kalian masukin 2 menit gak apa-apa jadi bisa dijadikan 2 menit lah biar gak ribet biar gak riwa gitu loh ya ini ngomong udah ribet banget karena udah malam guys sebenarnya karena aku gak bisa bikin video siang hari karena kalau record itu kadang suka ada bunyi motor bunyi guguk ya dan lain-lain ya nah ini terakhir kajian olesin apa kak kajian olesin top coat jadi top coatnya ini kajian olesin di bagian atasnya aja di sampingnya jangan pernah dielapin pakai top coat nanti dia bakalan numpuk gak ada efek dari shadenya itu loh gak ada bayangannya nanti dia gak bagus hasilnya jadi kalian cukup mengelap bagian atas aja kalau misalnya bagian pinggirannya gak kena it's okay gak apa-apa karena shadenya itu kita perlu banget biar dia tuh agak sedikit gelembung gitu ya nah seperti itu ya jadi cukup tutupin aja cover sedikit aja di bagian atasnya biar rata asal bagian sampingnya jangan dari si buletannya ini inget ya lihat tuh kajian gak ada kan ngelap bagian di sampingnya jadi cuma bagian atasnya aja permukaan ya dan disini kajian tambahin dikit-dikit tak plak-plak gitu biar ada tetap efek dari waternya nah nanti abis ini ada video lagi yang part keduanya cara bikin gambar ya jadi lukis gitu kiwi gampang banget dari permanent marker kalau kalian gak tau speed roll permanent ya langsung aja kalian tonton part 2 nya karena gampang banget buat kalian yang terutama mau belajar nail art tapi gak bisa gambar banget ya sama kajian disini yang ngajarin kalian buat gambar karena kita bisa main-mainin semua peralatan dan aksesoris dari nail art oke lanjut lagi ke part kedua see you in my next video guys guys